Baik Program yang akan kita buat adalah Program Fornex yang contoh ya Program Fornex yang keempat Itu step Langkah 1, 2 Jadi Fornex 1, Fornex 2, 3, dan 4 Itu untuk memberikan contoh Supaya nanti kalau ada masalah Ada permasalahan Kira-kira Anda tahu itu step ya Step yang sering kita ketemukan ya Sehingga nanti kita bisa Membuat Programnya Berdasarkan Kreativitas Anda nanti ya Baik kita klik dulu Visual Studio Saya masuk Kita tunggu Nah Tadi kita sudah buat Fornex 1, Fornex 2, Fornex 3 Sekarang kita create lagi Untuk Fornex 4 Windows Forming Form Aplication sudah Kita klik next Kanan bawah Nah Kita berikan nama Fornex 4 Nah Kemudian kita klik di kanan bawah Next Selanjutnya kita klik lagi create Mulai proses ya Initializing Loading Design Loading Design Supaya keluar dia Form 1 Kemudian Form 1 itu bisa kita Kita desain ya Apa aja isinya Nah sudah masuk Form 1 Kayak lagi kita lihat ke sebelah kanan Di proper properties Ada Form 1 Nah Form 1 ini Biasanya Saya membiasakan untuk mengubah Menjadi Initial nama saya Tujuannya adalah Supaya tidak di Anggap meng-copy Meng-copy program Ya Oke Saya klik di sini Sudah berubah ya Betul ya Nah Form 1 Masih seperti biasanya ya Karena ini Fornex Ya Fornex yang keempat itu Formnya masih sama Ya Saya pakai Saya rancang sama seperti yang Untuk Fornex 1, 2, 3 Pertama adalah label Nah Oke Kemudian saya tempatkan di sini Di properties Belakangan Kanan bawah Saya ubah menjadi Pemulangan Ya Fornex 4 Nah Kemudian fontnya Saya ganti Ini Saya klik di kotaknya Kotak kecil sebelah kanan Saya ubah menjadi 18 Kemudian bold Nah Ini sudah umum Ukurannya seperti ini Pengulangan Fornex 4 Oke Ya Sama seperti tadi Saya butuhkan Listbox ya Saya butuhkan listbox L listbox Ya Kemudian listboxnya Saya letakkan di sini Nah Ini listboxnya Nah Ukurannya terserah Sekali lagi ya Terus untuk eksekusi Saya butuh Button Toolbox Kemudian saya cari button Nah Ini dia Button Kemudian Saya letakkan di sini Nah Button ini Saya Ini ya kebetulan fontnya Di sini ada Saya ubah dulu Ya Menjadi font 14 Bold Ya Oke Jadi jangan lupa ya Ini untuk Masuk ke Masuk ke Fontnya ini Ada skimpat kecil ini Anda klik di sini Anda masuk Oke Sekarang button Oh ini Kurang panjang ya Nah itu ya Button 1 ini Akan saya ubah menjadi Start Saya cari text Ini text ya Di Properties ini ya Button 1 ini Kemudian saya ubah menjadi Start Nah Sekali lagi Terserah Anda Anda mau pakai istilah apa Selesai Sekarang Sekarang waktunya Memasukkan programnya Nah Saya klik Start 2 kali Nah sekarang Saya cari Programnya Oh ini dia Nah Yang atas ini Sudah ada Saya button klik Kemudian ini End sub Dan end class Sudah ada Ini yang saya copy Dim Sampai next Ini yang akan saya Masukkan di dalam Dimana copy Copy Saya masukkan di dalam Programnya ini Nah Nah ini adalah cara saya Menyiapkan Begitu saya yakin Bahwa listingnya benar Ya daripada Terlalu lama Terlalu lama Mengerjakan banyak Banyak error Gitu Itu yang saya lakukan Tetapi sebaiknya Ya kalau anda ingin Membuat program Bisa diketik sendiri Di sini Ya sehingga Fasih tahu betul Apa itu Dim Integer Dan sebagainya Apabila angka Lebih daripada 6 If angka Lebih daripada 6 Then exit Artinya Kalau kita masukkan Angka Di bawah 6 Ya For angka 1 sampai 10 Begitu 6 Langsung dia keluar Ya List box Add angka Oke Jadi for next Ini angka 1 sampai 10 Dia hitung 10 kali Tapi begitu sampai 6 Dia langsung Langsung exit Ya Jadi dia hanya Mungkin menghitung Mencetak Sampai 6 Angka 6 Oke kita coba dulu Ya Saya ngomong Seperti ini Belum tentu benar Kita cek Apa betul Yang saya lakukan Kita start Kalau ada lingkaran Keluar lingkaran Di sini Kecil Nah ini Akhir Kita tereksekusi Kita tekan start Ulisnya 1 2 3 4 5 6 Wah saya Tidak tahu Di bawah Oh gak ada Ini ya Gak ada Slider Berarti Mungkin benar Kita lihat ya Untuk meyakinkan Bahwa ini benar Kita kecilkan Sikit Kita pendekkan Ini Pendekkan Sehingga kita nanti Dari slider Kita tahu Apakah dia Ada angka Lebih dari 6 Atau tidak Kita lihat ya Ini saya rubah Risikonya Risikonya itu adalah Perubahan List Lain Oh gak Sementara tidak ada Perubahan ya Saya masih berpelajari Mengapa terjadi Seperti itu Sekarang saya Eksekusi Mudah-mudahan berhasil Oke Sekarang kita tekan start Start 1,2,3,4,5,6 Memang sampai 6 Ya Jadi Perintahnya adalah Kalau sampai 6 Langsung dia keluar Ya Jadi tidak dilanjut Sampai 10 Padahal disini dikatakan 1 sampai 10 Ini ya Angkanya 1 4,1 sampai 10 Next Ternyata sampai 6 Dia sudah keluar Exit keluar dari Pengulangannya Ya Saya kira itu Itu ya Contoh dari For next keempat Jadi Anda bisa Variasikan dari 1,2,3,4 itu Ya Apa kebutuhan Anda Ya Saya kira itu ya Untuk Contoh yang For next yang keempat ini ya Sampai jumpa